Melalui screening ketat pemudik dan wisatawan di wilayah Jawa Barat dan pemerintah setempat menemukan sekitar 6.000 pemudik dan wisatawan sebanyak 53, maksud kami 53 orang dinyatakan positif COVID-19. Sebanyak 50 pemudik dinyatakan terpapar virus COVID-19 selama operasi penyekatan arus mudik lebaran di Provinsi Jawa Barat. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai mengelar rapat Komite Penanganan COVID-19 di Gedung Sate, Bandung. Dalam rapat ini, Kang Emil juga memaparkan hasil swab antigen yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terhadap wisatawan di berbagai lokasi wisata di Jawa Barat yang berhasil menjaring 3 wisatawan positif COVID-19. Pada saat edukasi masih lolos, pada saat penyekatan masih lolos, itu kalau sudah sampai kampung prosedur ditahan di karantina 5 hari kita lakukan dan tercatat 1.708 pemudik yang datang ke Jawa Barat itu di karantina di pimpung masing-masing. Warga Jawa Barat diminta tetap disiplin dalam menjalani protokol kesehatan untuk menjegah penelaran virus. Pemprov Jabar akan mengupayakan berbagai cara untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di 2 pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, Ainews, melaporkan.